Hadrat Umar bin Khattab Radalahu Anhu termasuk di antara 10 sahabat Rasulullah yang dinubuatkan akan masuk surga. Ketika tiba saat-saat terakhir kehidupan beliau, beliau diliputi dengan kekhawatiran yang sangat dalam. Dengan penuh keheranan, putra beliau yang besar bernama Abdullah bertanya, Ayah, kenapa? Apakah ayah merasa kesakitan karena luka? Hadrat Umar menjawab, tidak. Tidak apa-apa. Padahal saat itu beliau sedang terluka berat. Selanjutnya Hadrat Umar bersabda, Aku hanya takut kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya putra beliau bertanya, Apa yang perlu ayah khawatirkan? Ayah adalah satu dari 10 sahabat yang dinubuatkan akan masuk surga. Hadrat Umar menjawab, Tidak Abdullah, Engkau tidak tahu apa yang aku lakukan dan apa yang tidak aku lakukan sepeninggal Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Hadrat Umar Dhalu Anhu sering memanjatkan doa pada hari-hari akhir hayat beliau yang berbunyi yang berbunyi La li wa la alayya La li wa la alayya Maksudnya adalah Ya Tuhan Aku tidak mengharapkan ganjaran atas amal saleh yang telah kulakukan Namun kabulkanlah doaku ini yakni ampunilah segala dosa yang telah aku lakukan dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi Dari riwayat tersebut kita dapat melihat seorang figur yang sangat mulia Hadrat Umar Dhalu Anhu bersabda seperti itu Untuk itu kita harus menghisap diri kita sendiri Sudah sampai di mana kita berdiri dalam level kerohanian Jika kita renungkan Sabda Hadrat Masimu Dhali Salam Beliau pernah bersabda yang intinya Jika di antara 700 hukum yang terdapat dalam Al-Quran satu saja kita langgar Maka seolah-olah kita telah menutup pintu keselamatan dengan tangan kita sendiri Semoga kita mendapatkan taufik untuk dapat memenuhi segala tuntutan taqwa Terima kasih telah menonton!